Kondisi ruas jalan Malkon Temon Banjarmasin yang tergenang air akibat hujan turun nyaris tak kunjung kering hingga Rabu siang. Tidak adanya fasilitas atau saluran air di sisi kiri dan kanan jalan jadi keluhan warga maupun pedagang. Apalagi kondisi ini sudah dirasakan sejak tujuh tahun terakhir dan harus menunggu dua minggu agar air bisa turun akibat hujan. Sehingga wajar saja jika pengendara sepeda motor kelabakan dan mengurangi laju kendaraan karena takut terperosok. Sebabnya jalan digenangi air karena kondisinya berlubang. Jalan sampai jam malam sama Mbak Isha. Bagiannya di sini memang jadi aku tahu kejadian nih. Mulik hanya boleh, malik makan, minum, sambayang, tujuh aku boleh satu mat. Bagiannya pulang di warung. Jadi bilang seharian malik taku banyak nih. Maka kem dengai bau banyunya nih. Tak kurang. Ya memang menuliskan tanggung lalang-lalang disini. Nah ini mungkin karena ketidakadaan ano, ano apa saluran air untuk memasang buangan. Melihat kondisi ini warga maupun pedagang berharap ada campur tangan pemerintah dalam memperbaiki jalan. Terutama membuat drenase agar air tidak lagi menggenang di lingkungan mereka. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!